Lukman Azhari dituding sindikat tukang tipu bersama Medina Zain, Denise Cariesta desak untuk speak up. Denise Cariesta sudah diperiksa di polda Metro Jaya terkait kasus penipuan Medina Zain. Diketahui, beberapa waktu lalu Denise mendatangi rumah suami Medina, yakni Lukman Azhari. Ia ingin menanyai seputar informasi Medina dan mencari tahu apakah Lukman juga itu terlibat. Namun, pekerja di rumah Lukman mengatakan bahwa Lukman tak ada di rumah. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022, Denise Cariesta mengaku heran lantaran Lukman seolah tak tahu menahu perihal kasus istrinya. Kan cuma nanya, masa ia suaminya nggak tahu apa yang istrinya perbuat? Bertahun-tahun mereka nikah, ini aku menduga lho. Bukan saya aja yang menduga, baca kolom komentar netizen, terang Denise. Denise menilai banyak warganet yang menduga Lukman ikut terlibat. Namun, Lukman tak kunjung buka suara. Denise pun berniat untuk membela Lukman jika suami Medina tersebut memang tidak ikut terlibat. Semuanya pada menduga-duga Lukman tahu, ikut serta menikmati hasil. Tapi kalau Lukman emang nggak terlibat, gua mau belain. Makanya dateng ke podcast gue, kalau emang Lukman bener ye, gua belain, ungkap Denise. Denise juga berniat untuk mengundang Lukman ke podcastnya. Namun, Lukman tam responsnya dengan baik. Udah, boro-boro, dicuekin gue. Terakhir saya dicuekin sih, nggak ada respons. Kemarin ke rumahnya nggak ada respons. Kayaknya nggak mau keluar dari rumah. Kata orang rumahnya itu rumahnya udah kosong. Sambungnya. Denise pun kemudian menuju warung dekat rumah Lukman. Saat itu, penjaga warung mengaku bahwa Lukman terlihat melakukan salat zuhur. Hal tersebut membuat Denise menduga Lukman menghindar dan bersembunyi di dalam rumah. Abis itu aku nongkrong ke warung, ngopi, terus aku ngobrol-ngobrol sama tukang kopinya. Katanya siang baru salat zuhur bareng, berarti ada nggak tuh. Bisa jadi kayaknya ya, ngumpet, kalau menurut tukang kopinya bener ya berarti ngumpet, bebernya. Denise menyayangkan sikap Lukman yang tak kunjung memberikan klarifikasi. Hal tersebut membuat banyak masyarakat mencurigai Lukman ikut terlibat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!